Halo, apa kabar semua? Kali ini kita akan bahas cara download Windows Original atau ISO dari Windows Original langsung di website Microsoftnya, oke Pertama kita langsung ke Google Chrome kemudian kita cari kata kuncinya bentar download Windows 10 original ini terserah ya, kalau misalnya mau perlu home single language berarti ini serinya kalau mau Windows aja, berarti Windows kita cari yang Windows aja, nanti kita pilih Windows mana yang mau kita download nah, ini kan begitu kita search pilihannya banyak ya tapi yang kita mau buka itu yang dari Microsoftnya oke kita klik yang Microsoft langsung nah, disini di website Microsoftnya kebetulan yang saya klik ini tersedia untuk Windows 10 disini ada pilihannya mau ini cara cara penggunaan ya cara penggunaan toolsnya itu seperti apa untuk Windows 10 bisa di upgrade dari Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10 maksudnya atau kita langsung install Windows 10 nya kemudian kita aktifasi Windows 10 nya kemudian disini ada semua semua apa keterangan ya semua keterangan ada tinggal kita cek seperti apa yang kita butuhkan oke kemudian disini ada apa namanya tools yang akan kita download ini cara nginstall nya bagaimana nah ini dia sistem equipment nya ada juga disini apa yang kita perlukan oke ya semua disini ada tinggal dibaca aja lah untuk ininya apa namanya untuk apa yang dibutuhkan ya oke saya tutup lagi kalau ini more download option ini opsi selanjutnya oke oke seperti yang di bawah ini cuma untuk informasi aja kalau semua perlu informasi lebih lanjut sedangkan yang kita butuhkan adalah kita download tools nya dulu klik download kemudian tinggal di download oke kalau sudah selesai download tinggal kita jalankan tools nya nah yang perlu saya jelasin adalah ini kita download langsung dari Microsoft nya tanpa ada addon apapun sedangkan kita download dari website lain itu banyak addon nya yang ditambah sama pembuat isu nya kan isu bisa di insert apa yang mau ditambah jadi kalau ini dia murni dari Microsoft jadi begitu selesai download tinggal jalanin aja ininya aplikasinya tadi tinggal di run atau di open begitu selesai di open dia bakal keluar Windows setup nya Windows setup nya seperti ini jadi kita tinggal kita tunggu dia lagi getting apa namanya informasi lagi dia connect ke server nah disini butuh kecepatan internet ya semakin cepat internet sobat bakal semakin cepat prosesnya Windows ini original maksud disini adalah isu windows nya itu original langsung dari website microsoft bukan dari website lain bukan pengertian setelah kita download ini windows kita jadi original bukan itu maksudnya ini adalah isu nya yang original sedangkan untuk butuh windows original sobat perlu key nya setelah sobat download sobat install nanti butuh key untuk aktifasi windows original nya oke kalau ini bukan aktifasi tapi isu windows nya nah sekarang tinggal kita tunggu apa namanya loading nya ini agak makan waktu ya karena kebetulan internet nya lagi lola oke nah sembari kita menunggu untuk downloadan yang lain kalau ini kan microsoft windows 10 ya kalau sobat butuh download yang seri lain misalnya isu yang home 10 single language juga ada di tapi chart nya microsoft ya atau yang pro tinggal di apa diselesaikan di apa namanya di google misalnya yang pro minus 10 pro ini dia tetap pilihnya yang dari website microsoft agar isu nya tadi itu seperti ini agar isu nya tadi itu betul-betul 100% original jadi gak ada penambahan lain on apapun ini masih menunggu loading nya karena kalau sobat download dari misalnya dari website apa itu isu nya kemungkinan ya sudah di isi dengan apa dengan dengan yang lain atau dengan bukan bukan murni lagi ya tapi kalau sobat mau butuh yang seperti itu ya tengok download aja di topal lain kalau yang saya jelaskan ini memang khusus untuk windows original dari microsoft ini lumayan lama kita menunggu kira-kira sekitar 5 menitan ya tergantung speed internet juga sih oke kita tunggu ini kalau download seperti ini biasanya kita aplikasikan pada laptop atau pc komputer yang bawahnya sudah windows original jadi kita nanti gak perlu beli key lagi misalnya image original yang kita rusak atau kita baru ganti hard disk sedangkan tidak kita backup image originalnya jadi tinggal download install dengan catatan dia hanya windows saja original sedangkan driver addon aplikasi lain itu tidak ada itu harus kita install ulang kembali oke ini sudah di term license-nya ini gak kalau semua mau baca silahkan tapi wobanya panjang ini mau gak mau langsung disetujui aja kemudian dia bakal loading lagi untuk tahap selanjutnya tunggu kita tunggu lagi kalau sobat internetnya lebih cepat otomatis loadingnya lebih cepat karena ini langsung dari server microsoft kalau misalnya sobat beli key karena itu yang jual pakai windows original key-nya aja yang dijual tidak dilengkapi dengan apa namanya dengan isonya ini bisa jadi solusi jadi sobat download isonya kemudian beli key-nya sesuai dengan windows yang sobat download tadi masih kita tunggu masih loading loading juga lebih lama sih untuk linknya sobat bisa lihat langsung di video atau kalau sobat perlu nanti saya kirimkan tinggal sobat komentar aja nanti bakal saya kirim linknya lampirkan alamat emailnya ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya kalau sebelumnya saya cuman jelasin cara recovery windows original yang recovery-nya sudah hilang tapi kita mengubah setup original nah ini bahannya yang kemarin itu cara kerjanya kebetulan saya beberapa lama beberapa waktu yang lalu gak sempat buat ini jadi sekarang baru sempat buat jadi sobat bisa ikuti ini oke ini ada dua pilihan apa yang mau kita lakukan kita mau upgrade PC ini karena dia detect windows saya windows 7 pasti dia kasih opsi untuk update tapi kita kan bukan mau update tapi yang kedua create installation media bisa DVD atau ISO yang lain kemudian langsung ini kita pilih yang kedua kita next lagi ini pilihannya language kebetulan gak ada bahasa inusia jadi kita pilih english aja ada states sama united kingdom kita gak ubah aja kemudian edisinya cuma ada windows 10 karena tadi kan kita pilih windows 10 kemudian ini versi bitnya arsitekturnya mau yang 32 atau 64 atau dua-duanya 32 dan 64 misalnya kita butuh yang 64 klik 64 butuh 32 klik 32 oh butuh dua-duanya klik kedua-duanya tapi kebanyakan sekarang sekarang sih banyak 64 ya 32 udah jarang apalagi di versi baru apa penyusur terbaru sekarang ternyata ada 4 bit smart sector oke kita pilih 64 kemudian kita next kita tunggu lagi untuk step selanjutnya oke kita kita butuh 8 giga free space kebetulan mungkin hard design sudah penuh ya ada yang 8 giga penuh dia minta lebih dari 8 giga nah kebetulan di drive stage saya ini tidak sampai 8 giga bentar ya ini harus ada yang saya hapus dulu oke ada yang harus diapos dulu beberapa agar dia dapat tekan giga ini udah 10 giga nah coba lagi kita jalanin lagi oke untuk ini saya skip dulu biar kita jalan dari awal gak terlupa oke sampai disini kita tadi kemudian setelah kita pilih si turn 64 atau 32 kita kebetulan kita ambil 64 aja kemudian kita next ini ada pilihannya ini mau dibuatkan ke flash disk oke atau isu aja nanti bisa kita burn ke DVD tapi saran saya sih pambil yang isu aja nanti kita bisa langsung buat ke flash disk mau kemanapun kita mau burn ya terserah kita ya tapi kalau flash disk ini kita harus simpannya ke flash disk jadi saran saya bilang isu aja kemudian kita next lagi ini kita pilih menyimpan dimana yaudah saya coba lihat oke kita simpan di dia aja kebetulan ada 8GB save nah dia langsung proses download nah proses download ini nah butuh waktu ya lumayan lama sih tergantung dari speed internet kita oke ya mungkin sekitar bisa sampai 3 jam sih karena file-nya juga lumayan besar ya sekitar 4GB ada speed internet kalau speednya cepat otomatis lebih cepat downloadnya nah udah sampai di tahap ini saya skip dulu nanti saya lanjutin lagi karena ini bakal lama oke oke sekarang sudah 97% tinggal tinggal kita tunggu 3% lagi udah selesai 1 3 2 2 3 2 kan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang verifikasi downloadnya. Ini step, satu step mau lanjut ke step terakhir nih. Setelah ini, baru kita dapat hasil download isunya. Seharusnya progressnya cepat sih, mungkin karena speed internetnya ya. Sudah jalan, sudah creating media, verifikasinya sudah selesai. Oke, trading media sudah 10%. Terima kasih. 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 Sudah 30 sel. Masih proses. selamat menikmati 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 selamat menikmati